Kita beralih ke informasi lainnya, kamis kemarin, mantan pembantu Margaret Megawi, Agustai Handamai, pada kamis siang menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Angeline. Jaksa penuntut umum mendakwa Agus dengan pasal berlapis. Sidang kasus pembunuhan Angeline dengan terdakwa Agustai Handamai digelar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Jaksa menyatakan Agus terlibat dalam pembunuhan Angeline karena ikut membantu menguburkan Angeline. Agus dijerat pasal berlapis karena selain ikut melakukan pembunuhan berencana, Agus didakwa menyembunyikan informasi. Agus dijanjikan imbalan sebesar 200 juta oleh Margaret untuk menutupi kasus pembunuhan Angeline. Puasa hukum terdakwa Hotman Paris tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Strategi pembunuhan kami itu adalah fokus kepada apakah Agus itu dibawa perintah waktu dia melakukan penguburan. Bahwa dia melakukan penguburan itu sudah tidak bisa lagi disangkal, sudah diakui oleh Margaret. Cuma apakah dia dibawa perintah, bajikan, seorang pemuda miskin dari Sumba yang baru 2 bulan di Bali dibawa perintah, apakah itu sebagai alasan pemaaf atau meringankan hukuman, itu yang akan kita nanti coba kembangkan. Di hari yang sama, ibu angkat sekaligus terdakwa pembunuhan Angeline, Margaret Megawai, juga menjalani sidang perdana. Jaksa penuntut umum mendakwa Margaret sebagai pelaku utama dalam pembunuhan berencana terhadap Angeline. Margaret langsung mengajukan eksepsi atau keberatan dan meminta majelis hakim untuk membatalkan seluruh dakwaan terhadap dirinya. Dua sidang kasus pembunuhan Angeline dengan terdakwa Margaret Megawai dan Agustai Handamai akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.